Intro Halo semua, bersama dengan saya kembali William Hujahalim Dan juga Fary Christopher Fary Christopher ini adalah Seorang social media strategist Terutama Metapreneur punya social media strategist Dia semua kuncinya Oke Dan seperti kita udah ngomong kemarin ya Fary Kita kan mulai akan membahas mengenai Beberapa film anime Nah apa nih film pertama yang kamu mau ngomong buat kita Film pertama ini berjudul Barakamon Barakamon Jadi Barakamon ini ceritanya unik kok Karena kisahnya itu menceritakan seorang pemuda Yang lahir di sebuah keluarga seniman kaligrafi Seniman kaligrafi? Ya, seniman kaligrafi Ini cukup unik, kenapa? Karena dia itu bisa dibilang Seorang pemuda yang kikuk Kaku banget hidupnya Dan dia itu tipikal orang yang gak berani Keluar dari zona nyamannya dia Hmm, gitu Ya gak beda jauh sama kehidupan kita-kita lah ya Gak sih, kalau kita gak ya Nah, jadi kisahnya itu diciptakan Dimana ada sebuah momen Dimana ya Dimana sang tokoh utama Itu mengikuti sebuah kompetisi Dan dalam kompetisi ini Dia melakukan sebuah kesalahan Karena Juri menganggap Hasil karya dia itu Terlalu mirip dengan karya ayahnya Dan terlihat seperti buku latihan Jadi si juri belum belas ngomong itu udah ditinju Gak macem-macem ya, langsung ditinju Dan ini ya, kalau gue boleh ngomong Ini banyak sekali mungkin yang terjadi Lo kan tadi bilang Hmm, jurnanya man Hmm, bikin kita Enggak Tapi yang mungkin banyak orang gak berani ngomong Hmm, banyak orang itu hidup Selalu dibawah bayang-bayang orang tuanya Betul banget Dan film ini mengajarkan kita Bagaimana kita menjadi diri kita sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu Untuk menonton serial ini Lo akan lo untuk kalian Untuk menonton serial ini Karena tiap episodenya yang mengajarkan terbanyak Tapi garis besarnya Dia itu berusaha Untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang unik Dimana sebenarnya Bisa dibilang dia Kabur juga dari masalahnya Oh dia kabur? Dia kabur, dia pergi ke sebuah pulau Dia meninggalkan kota Tokyo Dia kabur ke sebuah pulau terpencil Tapi Gak disangka-sangka Disana dia berubah Dan prosesnya itu keren lah Oh Tapi Memang ya juga Jadi Misalnya Anda sedang dalam keadaan terpuruk ya Kan Seperti lu cerita ya Orang ini Melakukan kesalahan Yaitu mengukul juri yang di kompetisi itu kan Terus dia gak bisa move on Karena itu dia memutuskan untuk Kabur Mengasingkan diri Mengasingkan diri Ke pulau tersebut Karena orang berpikir Mengasingkan diri adalah sebuah kata yang jelek Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara Yang bagus Jadi ketika kita sudah Merasa beban sudah terlalu menghimpit Kita sudah gak tahu ngapa-ngapain Kalau orang Amerika bilang Defense is the best offense Jadi Kita Mungkin harus keluar dulu Untuk Untuk jangan terlalu berputar disana Ngambil Liburan dulu sesaat Ya untuk menerima pikiran kok ya Sebenernya Betul Sebenernya sampe putusan Dan Poin penting dalam film ini yang kita pelajari Ketika kita punya masalah Di bidang yang kita sukai Toko utama Dia bukan seorang Twitter Kebanyakan orang ketika Tahu lah Ada seorang seniman Musisi Misalnya punya masalah nih Misalnya mau golong juri juga Dan dia ngerasa malu Akhirnya dia Meninggalkan dunia musik Tapi sangat toko utama gak? Dia tetap fight di dunia dia sebagai seorang seniman kaligrafi Dan itu yang harus kita pelajari Kita boleh mundur dari masalah kita Kita boleh mundur Atau kita menjauh menghasilkan diri itu kita boleh Tapi pada akhirnya kita harus membalik Karena itu cita-cita kita Jadi ingat ya Apalagi misalnya kita ada yang mau ikutan Apa Indonesian Fashion Apa yang biasanya ini Indonesian Idol Indonesian Idol Tapi memang jangan sampe ya Tahu-tahu kamu ketemu siapa itu Juri-jurinya Dan Jangan Itu tidak baik Tapi Berarti ini film bagus banget ya Mengajarkan gimana Kalau kita menghadapi masalah Kita mungkin mengundurkan diri Tapi tetap setia pada cita-cita kita masing-masing Betul Sampai akhirnya yang terjadi adalah Dimana Seperti lo bilang Dia akhirnya bisa menemukan Soul-nya ya Cirih khas sendiri Cirih khas sendiri karyanya dia Jadi dia udah gak ada di bayang-bayang bapaknya lagi Itu keren banget Karena itu banyak sekali yang Yang kejadian Orang pengen lepas dari bayang-bayang orang tua Banyak banget Banyak banget Dan ini mungkin Salah satu video yang harus Kalian nonton Untuk dapat belajar sesuatu Sehingga Dapat diterapkan Dan juga menjadi sebuah pelajaran bagi kalian Bener banget Oke Sampai ketemu lagi berada Selamat jumpa lagi Dadah Sampai ketemu lagi